Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan Halo, perkenalkan nama saya Roymona Braham Fernandez Saya berumur 12 tahun dan seorang pelajar kelas 7 di SMP Negeri Tua Kupang Ini adalah senior atau podcast yang pertama kali saya buat Dan dalam senior ini saya akan berbicara mengenai dampak dan pencegahan dari virus corona Sebelum masuk pada intinya, mari kita kenali dulu apa itu corona Menurut Iwedia, virus corona adalah sekumpulan virus yang dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia Termaksud manusia Pada manusia, corona diketahui menyebabkan infeksi penapasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah Seperti MERS dan SARS yang menyerang paru-paru manusia Oke, virus corona terbaru yang ditemukan di Wuhan, China pada Desember 2019 Termaksud penyakit menular yang dinamakan coronavirus disease 2019 atau COVID-19 Pada tanggal 11 Maret 2020, World Health Organization atau WHO yang dalam bahasa Indonesia Terkenal dengan Organisasi Kesehatan Dunia Resmi menyatakan bahwa virus corona sebagai virus pandemi global Karena telah menjangkit lebih dari 126.000 orang di 123 negara kawasan benua Asia, Eropa, dan Afrika Oke, gejala-gejala yang diterpulkan dari seorang yang mengidap penyakit virus corona adalah Pilek, batuk, sakit tenggorokan, demam, dan sesak napas Sesak napas terkhususnya pada tingkatan yang lebih serius Virus ini lebih rentan terjangkit pada orang yang lanjut usia Ataupun orang yang memiliki riwayat penyakit asma, diabetes, dan jantung Oke, banyak dampak yang terjadi akibat virus corona Beberapa dampaknya yaitu Banyak anak-anak yang tidak dapat bersekolah Karena semua sekolah diliburkan Agar dapat mencegah dan mengurangi penyebaran virus corona Virus ini juga membuat berbagai ajang olahraga Batal disenggalakan Ibadah keagamaan yang tersenggala di masing-masing tempat ibadah Harus dihentikan dan dilakukan di rumah Karena melibatkan banyak orang yang akan meningkatkan penulaian virus ini semakin cepat Harga barang kebutuhan pokok pun juga naik Karena sulit didapatkan dimanapun Hal ini terjadi karena pemerintah menganjurkan Untuk melakukan physical distancing atau jaga jarak Penularan virus ini dapat dicegah dengan mencuci tangan Menggunakan sabun dan air mengalir Atau bisa juga menggunakan hand sanitizer Menutup mulut saat batuk atau bersin menggunakan tigu Jangan menentu wajah sebelum mencuci tangan Terutama pada bagian mulut Hidung dan mata Jaga jarak atau menghindari kerumunan minimal 1 meter Dan usahakan di rumah saja Kalau rumah apabila ada hal penting yang tidak bisa ditunda atau mendesak Selain dari hal-hal tadi Sebaiknya kita juga harus ikut atau mengikuti aturan anjuran pemerintah Oke demikian senior saya Terima kasih dan sampai jumpa di senior lainnya Dadah Selamat menikmati Selamat menikmati